Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Berarti ini Berdasarkan ini Dari permintaan penonton Untuk Apa ya Meliput kegiatan pembuatan Pakan fermentasi eceng gonok Resep Ayadi Kang Aneka boleh ngikutin nak? Boleh Oke siap Alhamdulillah hari ini Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Kang Aneka berkesempatan Ini kunjungan ketiga ke Ayadi di Pasawahan Dan berdasarkan permintaan penonton Itu untuk Apa ya Untuk meliput kegiatan Pembuatan pakan fermentasi Permentasi dari eceng gonok khususnya Dan Kang Aneka juga sempat polling ya Lumayan Alhamdulillah 88% Menganggap menarik dan penting Untuk kita Liput Alhamdulillah hari ini berkesempatan Di hari Minggu ini Kang Aneka Bersilaturahmi Kembali ke Ayadi Dan Alhamdulillah Ayadi Membantu untuk Apa ya Membuat Pakan fermentasi dari eceng gonok Nah selanjutnya kita tanya nih Prosesnya nih Fermentasi itu Ya banyak lah Di apa Sama peternak-peternak lain itu Dibikin ya Tapi kembali lagi Beda peternak Beda resep Beda racikan Termasuk disini Di Ayadi Kita coba tanyain A Ini kalau misalkan Dari bahan-bahan Yang A siapkan itu Apa aja sih A Pakan fermentasi eceng gonok Resep Ayadi aja nih Kalau resep Ayadi Yang utama itu Harus ada eceng gondok Dedek M4 Sama pur Kalau ada Nasi sisa Oh berarti untuk Nasi sisa mah Hanya opsional aja Ketika ada ya Pakai Ketika gak ada Ya gak dipakai Berarti yang Paling pentingnya tadi itu M4 Ada dedek Dan apa Pur ya Oke Biasa gunakan pur Apa Tipe apa Pur BR21 Kalau itu 511 511 Nah ini A Bisa diceritakan A Langkah-langkah Pembuatan Pakan fermentasi Eceng gonok Racikan A Cara pembuatannya Berarti Ketika bahan ini Udah dicoper halus Udah di ini Lalu dicampurkan apa A Kalau udah dicoper halus Dicampur dedek Dicampur pur Kalau ada nasi sisa Yang terakhir itu Pakai air M4 Nah ini untuk takaran Ini A M4 ini Satu tutup botol itu Belapa liter air Satu liter Satu liter air Ya Nah ini Akan-karenka tertarik Di Ininya Di dedeknya Ini dedek Pakainya berapa Kalau Akan-karenka Lihatkan Dua takaran Ini ya Dua takaran Tepiring Kecil ini Itu Berapa sih A takarannya Takarannya Paling Banyak sih Satu kilo Kayaknya Satu kilo sih Kurang Kayaknya Satu kilo juga Untuk Atau diperkirakan saja Seininya Itu atau gimana Diperkirakan bisa Yang penting Jangan Apa maksudnya Jangan terlalu banyak Dedaknya Yang penting Udah kelihatan Ada dedaknya Udah Itu aja Berarti Jangan terlalu banyak juga Jangan tolong sedikit juga Udah kelihatan Ada campuran dedaknya disitu Mendominasi Udah gitu aja Berarti ya Nah kembali lagi Ke resep ayadi Ketika Misalkan Kang Aneka bikin nih Dedak Oke ada Ecing gondok Itu ada Itu bisa dipermentasi Enggak dua bahan ini Dengan mengendalkan dua bahan Kalau mau dipermentasi Kayaknya enggak bisa Soalnya enggak ada M4 nya Oh berarti Wajib M4 itu Ketika dipermentasi Kalau pur gimana Pur bisa Kalau enggak ada juga Boleh Oh berarti opsional Tapi kalau misalkan Resep ayadi mah Tetap aja itu Harus ada ya Yang opsional hanya nasi aja Nah kalau Kang Aneka perhatikan Bahan itu banyak Tetapi kenapa kok Apa ya Bikinnya kok sedikit-sedikit gitu Gimana ini Bahan yang sedikit-sedikit Itu biar tercampur rata Kalau diaduk semuanya Kan kita repot gitu Takutnya enggak keaduk semua Berarti ini hal yang paling penting gitu Kalau enggak keaduk semua Ngaruhnya apa sih ya Kalau enggak rata Ngaruhnya gimana Kalau ngaruhnya enggak rata Itu akibatnya Enggak bakalan jadi fermentasi Fermentasinya bisa gagal gitu Bisa gagal Bisa busuk Nah selain Cara pengadukannya yang harus merata Itu apa lagi sih Yang bagian paling penting Di fermentasi ini Yang paling penting itu Harus rata Ada M4 Yang paling penting itu Ini ya Dalam proses pembuatan Fermentasi Selain Ngaduknya harus rata Itu apa lagi sih Yang paling penting Ngaduknya harus rata Masukinnya ke ember Harus padat Kalau enggak padat Itu percuma Jadi enggak bakalan Jadi fermentasi Jadi ada udara yang masuk Oh berarti di ember itu Harus pul dan padat Tidak boleh ada udara gitu Tidak boleh ada udara Harus pul Pul penuh Itu halus padat Permentasi itu Matangnya atau efektifnya Berapa hari sih Ketika hari ini kita bikin Boleh bisa digunakan itu Berapa hari kemudian Boleh digunakan Kalau udah di fermentasi Itu biasanya Kalau saya sih Tiga hari Baru dikasih Ciri-ciri fermentasi Yang berhasil Menurut ayah dia apa Ciri-ciri yang berhasil Menurut saya itu Menjadi Kayak yang udah Matang Kayak yang direbus Bentukannya apa warnanya Warnanya yang kayak direbus Seperti daun singkong Oh berarti agak Kuning-kuning Kekuning-kuningan Iya Terus yang kedua Kalau benar-benar Berhasil itu Bau tape Aromanya Mohon Aroma tape Iya Wangi Wangi Kang Aneka tadi Mencoba sama Ya dia menimbang Satu ember besar ini Dengan tanpa dipadatkan Itu 7,5an 7 kiluan Dan setelah dipadatkan Itu menjadi 15 15 Apa 15 kilo ya Artinya Pemadatannya benar-benar Padat sekali Nah Ini sekali Ngasih makan Itu Satu ember Fermentasi itu Untuk berapa hari Satu drum itu Buat Dua kali pakan Sehari berapa Iya Sehari Siang Eh Pagi Sama sore Nah Kalau Kang Aneka Lihat itu Ketika kunjungan yang kedua Dan yang pertama Itu ayam banyak Nah sekarang nih Kunjungan ketiga ayam Udah pada berkurang nih Kemana ayamnya nih Udah dijual Kalau ayam ya Udah ada yang mau Untuk harga ayam Menurut A.A. sih Bagus Sedang apa tinggi nih Untuk saat ini nih Kalau saat ini sih Sedang Nah ini nih Yang paling menarik Yang Kang Aneka Lewatkan Di dua kali Silaturahmi itu Terkait ayam Ayam yang satu kandang Yang satu Tempat pakan Satu tempat minum Dengan entok Kebanyakan rata-rata Itu Yang Kang Aneka jumpa itu Bukannya anti ayam ya Tapi tidak mencampurkan Dalam satu kandang ayam Nah Apa tipsnya nih Supaya ayam ini Bisa disatu kandangkan Seperti ini Apa sih ya rahasianya Kalau rahasianya sih Tim mulai netes ayam itu Gak boleh dikemana-manain Langsung bawa ke kandang Di usia tiga hari Ya langsung dibawa aja Ke kandang Di kasih pur Jangan sampai Umbaran Umbaran ya Nah ini berarti yang Ayam-ayam yang udah gede juga Gak umaran gitu Gak Gak umaran itu Udah besar-besar juga Enggak Gak kemana-mana Udah aja di kandang Di situ Sama entok jadi steril Di kandang situ Jadi gak keluar-keluar Gak umaran gitu Enggak Gak keluar kemana Enggak umaran Udah Satu sama entok Dari mulai kecil Sampai besar juga Nah kita akan Ini nih Akan korek-korek dapurnya Ini ah Untuk biaya nih Ah biaya Untuk 90 kg Yang ah bikin Atau 6 ember Itu membutuhkan biaya berapa Ini ya harganya berapa tuh Kalau misalkan Berarti 25.000 Dibagi 60 hari Jatuhnya di berapa nih Jatuhnya paling 2.500 2.500 Oke Berarti Dedaknya itu 19.000 Purnya itu 20.000 Dan M4 Itu 2.500 Kalau di jumlah berapa Ah nih Kalau di jumlah Habis Si 6 deram itu 41.500 Oke berarti D4 21.500 Itu Per 6 hari Jumlah populasinya Di 50 ekor Nah sekarang Perharinya berapa Perharinya 6.900 Perhari Perhari Kisaran 6.900 Berarti 41.500 Dibagi 6 hari ya Nah ini Kalau misalkan Per ekornya berapa nih Populasi berarti 50 6.900 Dibagi 50 gitu ya Berarti Berapa kira-kira 138 Per ekor 138 Per ekor Perhari Kos yang sangat Murah sekali Ini gimana Untuk bank pakannya nih Ini masih aman Masih Alhamdulillah Masih banyak Ada stok yang sebelahnya lagi Nah ini untuk Cuaca Di musim hujan ini Pengaruh gak Ke Ecing gondok Enggak Malahan lebih banyak Bagus Berkembangnya Ya kalau musim hujan Alhamdulillah Hari ini Kak Aneka Selesai Mengikuti kegiatannya Ayadi Dan Alhamdulillah Aturnun sekali Ini atas waktunya Atas bantuannya Mudah-mudahan Apa yang Berikan Bagikan Informasinya Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Amin Terima kasih Ayadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax